Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 14 ini mempresentasikan tentang program CSR PT POS Indonesia dalam memperbaiki sanitasi masyarakat Bandung yang disusun oleh kelas 414A01 Perkenalkan, nama saya Anissa Mesehira Nama saya Adil Abu Jemna Nama saya Farhan Prasetya Nubraha Dan nama saya Fitriya Desna Putri Di sini saya akan menjelaskan tentang katar belakang Latar belakang pada Saya akan menjelaskan tentang latar belakang sanitasi Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan masuk menjaga manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahkan buang berbahaya lainnya Dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia Sejarah PT POS Indonesia PT POS Indonesia Sebagai salah satu UMN yang senantiasa bekerja keras membangun buku bangsa dan mengongkongkan komitmen dalam bidang komunikasi sebagai perusahaan yang dapat melayani masyarakat dalam pengiriman surat Selama 17 tahun berstatus perum Maka pada bulan Juni 1995 Dubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT POS Indonesia atau Persero PT POS Indonesia Ini visi menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan Lalu PT POS Indonesia melakukan program CSR pada tanggal 12 Desember 2019 dalam memberikan rumah layak kuning serta memberikan air bersih kepada beberapa warga di desa Ranca Pambung, Bandung Berdasarkan usulan dari kepala desa setempat telah ditetapkan 5 warga yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan yaitu tempat tinggalnya yang usah parah berpenghasilan minim sehingga tidak memperbaiki rumah secara swadaya serta janda dan lanjut usia Maksud dari program CSR ini adalah untuk mengetahui program CSR PT POS Indonesia dalam memperbaiki sanitasi masyarakat di Bandung Dua, untuk memberikan sarana dan salah satu bentuk evaluasi kepada PT POS Indonesia dalam pelaksanaan program CSR PT POS Indonesia dan memperbaiki sanitasi masyarakat di Bandung Dan tujuan tersebut adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah riset public relations yang diakui oleh Bapak Robi Kalmuntaha Meliala SSOS MIKOM setiap hari Senin pukul 11.10 sampai 16.40 HOM 402 Universitas BSI Margonda Depok Metode penelitian akan dijelaskan oleh Fitria Metode penelitian yang pertama studi kepustakaan Untuk studi kepustakaan yang penulis pakai merupakan penelitian dari berbagai sumber informasi berupa link atau website resmi PT POS Indonesia jurnal-jurnal ini ya hubungi semua yang lain yang memang penulis dapatkan sesuai dengan makalah yang telah dikeliti Yang kedua ada dokumentasi Untuk dokumentasi penulis gunakan merupakan dokumentasi gambar yang diambil dari web resmi PT POS Indonesia Metode analisa data akan dijelaskan oleh Farhan Prasetyan Uda Penelitian ini menjawab bagaimana UMAS PT POS Indonesia dalam melaksanakan program JSR dalam memperbaiki sumber masyarakat di Bandung Penulis bukan hanya melakukan pengumpulan data saja tetapi juga berusaha untuk mengolah dan menganalisa data penelitian sehingga nantinya dapat menggunakan masalah penelitian dan menarik suatu kesimpulan Tandasan teori secara umum akan dijelaskan secara singkat oleh Fitri Adesna Putri Tandasan teori umum Yang pertama ada pengertian UMAS Pengertian UMAS menurut Gasing dan Suryanto 2006 halaman 4 mengungkapkan bahwa UMAS merupakan terjemahan bebas dari public relation Menurut Kutlip dan Superwoto 2018 halaman 48 UMAS pemerintahan adalah fungsi manajemen yang sah yang membantu badan departemen dan intensitas publik tanggap terhadap masyarakat Yang kedua ada ruang lingkup UMAS Ruang lingkup UMAS terbagi menjadi dua yaitu publik eksternal dan publik internal Publik eksternal menurut Ruslan 2010 halaman 23 adalah publik umum atau masyarakat Dan menurut Wijaja publik eksternal turut menentukan keberhasilan kegiatan UMAS suatu organisasi Selanjutnya publik internal Menurut Ruslan 2010 halaman 23 publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari organisasi itu sendiri Dan menurut Wijaja tujuan publik internal adalah untuk mengikatkan kegairahan bekerja para karyawan organisasi yang bersempetan Yang ketiga ada fungsi UMAS Fungsi UMAS menurut Krianto 2006 halaman 21 Yang pertama memelihara komunikasi yang baik antara perusahaan dengan publik Yang kedua melayani kepentingan publik dengan baik Yang terakhir memelihara perilaku dan moralitas perusahaan Kemudian yang keempat ada perang UMAS Perang UMAS secara umum adalah sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi yang diwakili oleh publiknya Seperti membina hubungan positif yang selalu menghubungkan dengan pihak publik Yang kedua sebagai penghubung dalam fungsi manajemen organisasi Dan yang ketiga berupaya menciptakan citra bagi organisasi itu sendiri Landasan teori studi literatur akan dijelaskan secara singkat oleh Farhan Prasetya Nugraha Program CSR adalah suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan Dalam rangka membantu program pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat sanitasi Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pemudayaan hidup bersih Dengan maksud mencegah manusia Bersentuhan langsung dengan kotoran Dan bahan buangan berbahaya lainnya UMAS Pemerintah UMAS Pemerintah adalah lembaga UMAS atau praktisi UMAS Pemerintah Yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi Yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya Citra Citra adalah tujuan pokok bagi suatu organisasi atau perusahaan Untuk mendapatkan tanda respect dan rasa hormat dari masyarakat Sejarah PT POS Indonesia Kantor POS pertama didirikan di Batavia Yang sekarang Jakarta Oleh Gubernur Jenderal G. Webaron Van Imhoef Pada tanggal 26 Agustus 1746 POS Indonesia telah beberapa kali Mengalami perubahan status Mulai dari jawatan PTT Atau POS, Telegram, dan Telepon Selama 17 tahun Berselagus Perum Maka pada Juni 1995 Berubah menjadi perseruan terbatas Dengan nama PT POS Indonesia atau Persero Logo perusahaan Simbol bumer pati Dalam posisi terbang Dengan pandangan lulus ke depan Lima garis saib yang berbentuk garis-garis kecepatan Memiliki arti atau makna Bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya Mengutamakan pada kecepatan ketepatan Dan terpercaya Simbol bola dunia melambangkan Peran perusahaan sebagai penyelenggaraan layanan Yang mampu menjadi sarana komunikasi Dalam lingkup nasional maupun internasional Tipe tulisan POS Indonesia Dengan kucura ekstrabol Memberikan ciri khas sebagai Perusahaan kelas dunia Warna logo menggunakan Warna korporat Yaitu warna POS Orange dan Abu-Abu Warna POS Orange mengandung arti atau makna dinamis dan cepat Warna Abu-Abu merupakan warna natural Mengandung arti atau makna modern Dari sisi pendekatan Bisnis Visi dan misi perusahaan akan dijelaskan oleh Adela Gustiana Visi perusahaan adalah menjadi pilihan utama Layanan logistik dan jasa keuangan Misinya adalah memberikan solusi layanan logistik e-commerce Yang kompetitif Kedua Menjalankan fungsi desain operator Secara profesional dan kompetitif Yang ketiga memberikan solusi jasa layanan keuangan Terintegrasi yang kompetitif Dalam rangka mendukung finansial Institution berbasis digital Yang keempat memberikan solusi layanan dokumentasi Dan otentikasi digital yang kompetitif Analisis SWAT PT. POS Indonesia akan dijelaskan oleh Farhan Nasetia Strength 1. Memiliki cabang di berbagai daerah 4.000 kantor POS dan 28.000 agen POS di seluruh wilayah Indonesia 2. Memiliki armada pengiriman yang lengkap Layanan bergerak sebanyak 418 unit 10.500 lebih unit kendaraan, truck dan mobil, dinas 19.500 karyawan 3.700 lebih unit kantor POS online Serta 24.674 unit point of sales 3. Memiliki jaminan asuransi untuk setiap pengiriman 4. Mengutamakan keselamatan kerja 5. Dan yang terakhir yaitu sudah memiliki nama baik di mata customer Weakness 1. Kurangnya fasilitas pada setiap cabang undang 2. Kompetensi SDM yang lemah dalam bidang pengelolaan data 3. Terlalu banyaknya percobaan sistem unit proses penerimaan yang dilakukan pada PT. POS Indonesia 4. Kurangnya sifat proaktif pada karyawan Dan belum lengkapnya peraturan paksanaan pengelolaan dana termasuk SOP, standar operasi, dan prosedur 4. Opportunities 5. Tingginya permintaan jasa pengiriman saat ini 2. Perkembangan industri di Indonesia 3. Perdagangan bebas 4. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang 5. Mengembangkan jaringan bisnis dengan mitra usaha 1. Adanya persaingan perusahaan yang sama 2. Harga yang kompetitif dari kompetitor 3. Kegiatan promosi penawaran layanan yang inovatif dan menarik yang dilakukan oleh pesaing 4. Analisi SWOT program CSR akan dijelaskan secara singkat oleh Fitriya Bisna Putri 5. SWOT program CSR dari POS Indonesia dalam memperbaiki sanitasi masyarakat baru 5. Strength atau kekuatan yang pertama mampu membuat hidup masyarakat yang menerima bantuan dan terlaku menjadi terpenting 6. Yang kedua mempunyai hasil survei yang baik dalam mencari keadaan atau kondisi masyarakat yang memerlukan bantuan 6. Yang ketiga dapat memberikan rumah yang layak serta fasilitas yang membadai 7. Kemudian ada weakness atau kelemahan 8. Kurangnya tenaga kerja dan empati masyarakat dalam membantu perbaikan rutilaku 9. Medan yang cukup sulit saat menuju ke lokasi 9. Hanya ditetapkan 5 orang warga saja yang mendapatkan bantuan 9. Kemudian ada opportunities atau peluang 10. Yang pertama mampu memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang rumahnya tidak layak muni dan kekurangan air bersih 11. Menjadikan masyarakat yang telah diperbaiki mudahnya dapat menunjang kehidupan mereka di masa depan 11. Yang ketiga membantu mensejahterakan warga desa Rancapangu dengan adanya bantuan dari PT POS Indonesia 11. Kemudian ada dread atau ancaman 12. Yang kedua masyarakat lain yang iri karena ingin rumahnya diperbaiki 13. Yang kedua masyarakat tidak membudayakan hidup bersih dengan air bersih 14. Dan yang ketiga kurangnya pembelajaran warga untuk memperbudayakan rumah layak muni sehingga khawatir bantuan yang sudah diberikan oleh PT POS Indonesia tidak akan bertahan 14. Analisis program 14. Perbaikan rumah dan penyediaan sarana air bersih ini dilaksanakan selama sebulan dan pada tanggal 12 Desember 2019 14. Bantuan diserahkan dan ditinjau langsung oleh VP PKBL atas nama Direksi PT POS Indonesia Zulfa E. Rinaldi 14. Menurutnya kegiatan ini merupakan bagian dari program Bina Lingkungan BUMN yang sesuai dengan penyertakan Kementerian BUMN dan ditetapkan oleh Direksi PT POS Indonesia pada RKAP Divisi PKBL tahun 2019 Tujuannya adalah untuk memperbaiki sarana sanitasi masyarakat Bandung agar masyarakat Bandung tidak mengalami kesusahan dalam membudayakan air bersih Memperbaiki rumah tidak layak muni atau rutilahu masyarakat Bandung agar mereka yang mendapatkan 5 layak muni bisa menunjang kehidupan yang lebih baik Kendala akan dijelaskan oleh Adela Bustiana Kendala 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 Kegiatan program CSR yang dilakukan oleh PT POS Indonesia mungkin ada beberapa kendala dalam melaksanakan program CSR tersebut Dari sulitnya perjalanan menuju ke tempat warga yang mendapatkan bantuan rumah layak muni Kurangnya bantuan warga setempat untuk membantu pembuatan rumah layak muni atau sanitasi yang diberikan kepada PT POS Indonesia Kegiatan program CSR tersebut Kendala yang dialami oleh PT POS Indonesia dalam melaksanakan program CSR memperbaiki sanitasi masyarakat Bandung cukup sulit dan tidak mudah di lewati Kemen pengecahan dari Kendala Teput adalah Semangat dengan tim PT POS Indonesia dan bekerja sama dengan warga yang ikut membantu Evaluasi Evaluasi Kegiatan CSR Dalam melaksanakan kegiatan lupa memperbaiki rumah tidak layak muni atau rutilahu Dan penyediaan sarana air bersih yang dilakukan oleh PT POS Indonesia adalah Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dalam rangka memwujudkan program BUMN hadir untuk negeri Program CSR dilaksanakan di Desa Ranca Pabung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbilang berhasil Kesimpulannya, sebagai bentuk kepedulian PT POS Indonesia terhadap masa depan bangsa Maka diadakan program CSR PT POS Indonesia dalam memperbaiki sanitasi masyarakat Bandung CSR dilaksanakan di Desa Ranca Pabung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Jawa Barat dengan menghadangkan kegiatan CSR berupa Perbaikan rumah tidak layak muni atau rutilahu Dan penyediaan sarana air bersih bagi warga Desa Ranca Pabung Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan metode penandata dokumentasi dan kepustakaan Maka ditarik kesimpulan bahwa program CSR PT POS Indonesia dalam perbaiki sanitasi masyarakat Bandung ini akan berhasil Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan PT POS Indonesia dalam membantu keluarga yang mempunyai rumah lain tidak muni untuk diperbaiki dan menyediakan sarana air bersih Demikian Yang dapat kumpul kami sampaikan Kami minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!